Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'ah shani wad-daraji Mengenal Allah itu dibagi tiga Mengenal wujudnya Mengenal wujudnya Yang kedua mengenal nurnya Yang ketiga mengenal sirnya Yang boleh dibagi Jadi semenjak 2022 Habis lebaran, sebelum lebaran malah Bulan puasa Resmi pengajian ma'rifat pertama Dan ketiga Ditutup Disisakan yang nomor dua Ma'rifat nurnya Ya Jadi yang pertama Saya sudah gak buka lagi Gak bahas lagi Yang apalagi yang ketiga Dan itu Kurikulum para kekasih-kekasih Allah Kalau mereka ketemu Mereka selalu ngobrolin yang tiga itu Gak keluar dari itu Kita kalau seneng Seseorang yang diomongin apa Bang Dik Cantiknya Baiknya Sifatnya Wujudnya Rahasianya Kebiasaannya Karena kita sayang sama orang itu Kalau kita cinta kepada Allah Maka orang yang cinta kepada Allah itu Yang dibicara Tiga itu aja Wujudnya Wujud itu kaitannya dengan zat Nur Itu kaitannya dengan sifat-sifat Dan yang terakhir Itu Ma'rifat Gabungan dari Beberapa ma'rifat sir Yang ada di dalam Ruh Kita Dia punya suatu library Yang disebut sir Sir itu Punya Kalau di library Di perpustakaan Ada rak-rak gitu ya Ini rak Ma'rifat Ma'rifat uzat Ma'rifat uzat Jadi obrolannya Itu semua Namun Karena Pandemi Sudah berakhir Ilmu itu Ditutup dulu Sementara Ya Karena setiap kali Saya mau bicara Itu juga Nggak bisa bicara Tiba-tiba Kali aja kemana gitu Jadi hati itu Nggak mau Dia nggak ridho Nah yang diizinkan Nomor dua Karena nomor dua itu Nur Itu sudah ada Sebagian membahasannya Di ilmu akidah Dan mendalam Di kalangan Ahli tasawuf Yang kitab-kitabnya Sudah berkembang Salah satunya Kitab Ibnu Atta Illa Ya Apa kata Imam Atta Illa Di antara Yang menunjukkan Dalil yang menunjukkan Engkau terhadap Wujud Kehebatan Allah Wujud Di kahrihi ta'ala Jadi betapa hebatnya Allah Gitu maksudnya Engkau terhalang Menyadari Wujudnya Dengan sesuatu Yang wujud Yang menghalangi Itu tidak ada Di sisi Allah Nyamu nggak Ulangi ya Ulangi Sebenarnya beberapa hal Harus pakai whiteboard Cuma Saya lagi malas saja Pakai whiteboard Allah wujud nggak Dulu Allah sendiri apa Sudah ada makhluk Sekarang Allah masih sendiri nggak Oke Allah masih ehsah nggak sekarang Betul nih Entum ada kan Kita wujud nggak Kita wujud Allah wujud Apa bedanya Dia benar-benar Wujud Dengan zatnya sendiri Sedangkan kita Diwujudkan oleh Selain diri kita Maka dibagi dua Wujud Nah ini buat Peta di pikirannya Nanti lain kali Bawa Not ya Bawa not Ada wujud Wajibul wujud Yang dia wujud Dengan zatnya sendiri Ada yang Wujud Bihairihi Bukan dengan zatnya Tapi dia diwujudkan oleh yang lain Nah kita wujud sendiri atau diwujudkan oleh yang lain Langit Malekat Aras Jadi nggak usah debat Allah di aras Pembukan Kenapa Aras itu diwujudkan Berarti tadinya ada nggak Terus kenapa orang debat Allah bertempat di aras Atau bukan Itu perdebatan Kurang level Kita sekarang nggak debat Begitu lagi bro Ya Kenapa Kita sepakat bahwa aras itu Ciptaan Allah Betul Dan Allah Tidak mungkin Menempel pada Sesuatu yang menjadi Ciptaan dia Allah Tidak ada Bersama Yang dia ciptakan Jadi aras itu Ada Ada nggak Tapi dia ada Maka ada wujud Yang mutlak Yaitu zat Allah Ada wujud yang tidak mutlak Yang wujud yang dibuat Dari sisi kemutlakan Allah Selain Allah Dianggap ada atau tiada Dari sisi Allah Dari sisi Allah Bangdik ini ada nggak Ada Syirik La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Tiada yang Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Yang tiada Sekutu Yang wujud Bersamanya Bangdik ada nggak Di sisi Allah Gimana Ini ahlu sunnah loh ini Ini bukan Bid'ah ini Bukan wahdahu tu lujud Ini bukan Kita nggak lagi Nggak ada wujud Bukannya Nggak perlu pakai imun arob Yang begini-ginian Ini ahlu sunnah ini Dari sisi Allah Selain Allah Dianggap Tidak ada Tapi dari sisi kita Kita ada Allah Bisa 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 Sisi Siti Jenar Menentang itu Cuma mereka Mungkin ada kalimat yang kurang pas Akhirnya Dibid'ahkan sebagian ulama Padahal mereka bukan ahli bid'ah Ya Saya sedih sekali ketika ada beberapa ulama Baik di Indonesia ataupun jiran Mengatakan Ibn Arabi itu Syiah Ada lagi yang memfatwakan Ibn Arabi itu sesat Itu saya sedih sekali Kenapa? Ulama kok jahil Ulama kan artinya orang berilmu Paham nggak maksudnya? Ulama orang berilmu nggak? Kalau dia berilmu banyak baca kitab Kalau dia punya baca kitab berilmu Dia punya sanat Indonesia Ulamaknya banyak ngaji ke Timur Tengah Di Mekah itu ada namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Sering dengar? Ya Yang Yang Duru Saifah Sayyid Maliki ini Sayyid Muhammad Al-Maliki Kalau nulis silsilah Saunan Ad-Dirmizi Kitab hadis keempat Dalam kajian Ahlu Sunnah Itu silsilah sanatnya melalui Imam Ibn Arabi Gimana? Sesat nggak Sayyid Muhammad Alawi? Dan yang saya sedih Kok ada sebagian orang yang ngaku Murid Sayyid Muhammad Alawi Menyesatkan Imam Ibn Arabi Itu udah jahilun Murokabun Udah jahil udah nggak ngerti Dia dirinya jahil Dia harus insaf itu Kenapa? Sama saja dia mengatakan Guru dia sesat Karena bersanat kepada Imam yang sesat Jangan sampai ada begitu di kita Menganggap Seorang tokoh sesat Padahal silah ilmunya dari situ Di Indonesia Ada namanya Syekh Ihsan Jampes Kediri Pernah dengar? Ihsan Jampes Baru dengar? Baru dengar? Mu'alaf juga dirimu nih Syekh Ihsan Jampes ini Itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadhani Di Mekah Itulah yang membawa Silisilah Imam Ibn Arabi Ke Tanah Jawa Ke Nusantara ini Maka jika disebut Ahli Sunnah Salah satunya Lewat jalur beliau Jadi teman-teman Kadang-kadang Orang memfatwakan Sesuatu yang tidak faham Berjemaah lagi ya Nah ini Ini harus dari visi Fatwa itu tidak suci Jika salah Harus kita tentang Ya Jika salah Mesti kita kritisi Siap gak Mengkritisi fatwa yang salah? Harus ya Nanti kita tunjukin Ada fatwa aneh-aneh itu Dari zaman ke zaman loh Ya Baik teman-teman Balik ke sini Balik ke sini Di antara Kedahsyatan Allah Kehebatan Allah Allah menirai Menghalangi Kolbumu Pemahamanmu Untuk memahami Wujudnya Dengan apa? Dengan sesuatu Yang wujud itu Tidak ada bersamanya Nyambung gak? Mulai nyambung? Mulai Mulai hancur nih Otaknya nih Bahasanya itu Pilihan bahasanya keren Aras itu makhluk? Kursi? Kursi Kursi Yuhusma Wati Maha Luas Kursi Allah Langit? Makhluk? Oke Surga? Makhluk Meraka? Baru kenceng nih Makhluknya Surga ingatnya Kawin ya Itu semua Makhluk Dan orang terhalang Untuk menembus Kesadarannya Bertuhan Karena si Makhluk-makhluk itu Maka di kalangan Ulama kita Ada dua aliran Ada ahli kalam Ahli akidah Ada ahli Ma'rifat Kalau ahli kalam Membuktikan Wujud Allah Dengan alam Dengan adanya Apa buktinya Ada Allah Alam ini ada Pasti ada Yang mencipta Siapa yang mencipta itu Dialah Allah Subhanahu Ini Teori siapa Ahli kalam Ahli Akidah Atau pakai ayat Kul Kul Hualah Wahad Walain Sa'altuhum Man khalaq Samawati Walau Alayakulun Allah Jika engkau Bertanya Kepada mereka Siapakah pencipta Langit dan bumi Mereka akan menjawab Allah Itu ada di Quran beberapa kali Oke Jadi Ahli kalam Ahli Tauhid Ahli Akidah Yang kita sebut Imam Ahli Sunnah Mau singa aswaja Mau harimau aswaja Apa lagi Jangan sampai ada monyet aswaja Ya Singa mau boleh Tapi jangan ngau mulu Yang gak pantas dicakar Jangan dicakar Ini kadang teman sendiri dicakar Karena Dia hidup hanya untuk berdebat Bukan untuk mengenal Allah Yang dia perdebatkan Ada kelompok kedua Ini Ibn Ta'ilah sendiri yang mengatakan Orang yang mengenal Allah Tidak perlu Dengan wujud alam Yang alam ini Tidak ada bersama Allah Aras alam Langit alam Gunung alam Matahari alam Kalau Kelompok pertama tadi Gimana cara Membuktikan wujud Allah Lihatlah langit Bumi Matahari Semuanya ada Karena diadakan Allah Ini Ilmuwan Ahli kalam Kalau ahli sunnah Yang ahli ma'rifat Gimana ngomongnya Kata Ibn Ta'ilah Kenapa engkau Membuktikan Wujud Allah Dengan sesuatu Yang tidak ada Wujudnya Bersama Allah Alam ini Dia tidak pernah Menyekutui Wujud Allah Tidak pernah Membersamai Wujud Allah Karena Allah dulu Sendiri Sekarang tetap Sendiri Sampai nanti Sendiri Dia dulu Esa Sekarang Esa Sampai nanti Esa Maka cara Membuktikan Wujud Allah Buktikan Wujud Allah Itu Dengan Wujud Dia sendiri Dengan Sifat Dia sendiri Bagaimana caranya Bang Dik Buktikan Allah Itu ada Dengan Sifat Wujud Allah Itu sendiri Bagaimana 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 Tubuh ini Oke Ada rambut Disitu Betul Rambut Rambut Ini tumbuh Buktikan Bang Dik Pernah Tidak Menumbuhkan Rambut Tidak 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 Ini Mengenal Sifat Allah Ini Macam Macam Ambil Satu Sifat Sifat Saja Muhy Dan Mumit Allah Yang Maha Menghidupkan Dan Mematikan Bukti Allah Itu Ada Bukan Saya Yang Menciptakan Diri Saya Sendiri Bahwa Sifat Hayat Dia Sifat Dia Menghidupkan Mematikan Nyata Pada Diriku Bahwa Rambut Ini Tidak Pernah Aku Tumbuhkan Dialah Yang Menumbuhkan Dan Rambut Ini Tumbuh Karena Kemerkahan Daripada Hembusan Sifat Hayat Selesai Gimana Bang Sesat Jadi Kita Tidak Perlu Kemudian Matahari Kejauhan Rasakan Efek Sifat Allah Itu Pada Diri Kita Sendiri Rasakan Efek Perbuatan Allah Itu Pada Diri Kita Sendiri Itu Level Satu Baru Level Satu Baru Level Satu Baru Disifat Sifat Yang Standar Dikenal Orang Kalau Ahlullah Mereka Lebih Kepada Yang Lanjutannya Lagi Ya Zawq Dengan Rasa Yeah Yeah Tidak Sifat Tidak Tidak